Jaman yang semakin modern membuat semua hal dalam segala lini kehidupan semakin mudah. Termasuk dalam bertransaksi dengan bank. Nasabah dimanjakan dengan banyaknya fasilitas yang dapat memudahkan bertransaksi tanpa harus mengeluarkan uang. Namun demikian, bukan berarti layanan tersebut tanpa risiko. Seperti pengalaman yang tidak mengenakan pernah dialami oleh Jade, seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Dirinya menjadi korban pembobolan rekening lewat modus skimming atau penyalinan data sehingga saldo rekening miliknya pindah kepada orang yang tidak dikenal. Kejadian bermula pada akhir tahun 2018 lalu, sesaat setelah Jade melakukan transaksi tunai di salah satu mesin ATM di daerah Jatiwaringin, Jakarta Timur. Namun setelah Jade pulang ke rumah dan mengecek kembali rekeningnya melalui layanan internet, ia sangat terkejut lantaran nominal saldo dari rekeningnya berkurang banyak dari penarikan terakhir yang ia lakukan. Nah setelah saya tarik, kemudian saya pulang ke rumah, saya mau bayar-bayar yang lain pakai mobil banking, kok katanya saldo saya berkurang gitu kan. Terus saya cek ke bank tersebut, saya telepon, saya tanya kenapa ya saldo saya berkurang? Tadi saya narik sepertinya nggak segini. Terus dia bilang mungkin sedang lagi ada jurnaling mbak dari jam sekian api jam sekian. Coba kita lihat besok pagi. Terus besok pagi saya cek lagi ternyata saldo saya memang berkurang gitu. Mengetahui adanya pengurangan saldo tersebut, Jade langsung menghubungi pihak bank. Yang semakin membuat Jade tak habis pikir saat pihak bank mengatakan bahwa ada transaksi dari negara Malaysia. Pemong lagi ke bank tersebut, katanya dia cek mbak tadi ada penarikan jam berapa. Saya bilang terakhir saya penarikan itu malam dan itu di Jakarta. Terus dia bilang iya ini ada penarikannya di luar negeri. Jadi kemungkinan ini mungkin kayaknya mbak kena skimming. Terus saya bilang, terus gimana uang saya itu diambil kan lumayan besar ya. Gimana nih, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, yaudah kita buat pelaporannya. Nanti tunggu dalam waktu 1-2 hari kita akan proses gitu. Jade pun kemudian melakukan pelaporan atas terjadinya skimming tersebut. Dengan menyertakan paspor, buku tabungan, dan juga surat keterangan dari perusahaan bahwa pada tanggal tersebut ia tidak melakukan berpergian ke luar negeri. Setelah melakukan penyelidikan, pihak bank akhirnya dapat mengembalikan uang yang sempat diambil dari rekening milik Jade. Pasca kejadian itu, pihak bank juga memberikan tips kepada nasabah untuk dapat lebih berhati-hati lagi saat melakukan transaksi menggunakan kartu. Kalau kita mau narik uang, harus di bank tersebut, di ATM, di gerai bank tersebut. Jangan di ATM bersama atau bank lain. Kedua, jangan swipe kartu kita, kartu ATM kita, di merchant-merchant yang mungkin nggak umum ya. Mungkin kita kan nggak pernah tahu. Bisa saja di kedai atau di mana lah tempat kita menggesek atau swipe kartu kita. Itu udah dipasangi chip yang kita nggak tahu. Itu sih yang harus diperhatikan. Dari adanya kejadian ini, Jade berharap agar masyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan kejahatan serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Helmutimoti, Rifat Alvidian, untuk CSI RTV.